hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya sahabat TV sekarang seperti yang udah saya kasih tahu sebelumnya sebelumnya kan saya udah bikin bubble counter ya teman-teman tadi itu tempat-tempat ini jadi kita mau jadikan ini diffuser kebetulan ini ada sisa ranting pohon jambu yang udah kering banget teman-teman bisa pakai pakai ranting yang lain juga sih kayaknya bisa deh tapi saya belum pernah nyoba ya saya cuman pakai ini aja nanti kita coba ini caranya itu gampang banget seperti yang tadi kita udah bikin bubble counter yang dibutuhin ya pastinya kalau bikin diffuser gergaji gergaji nah ini T selang apa L bukan T L yang selang ini loh jadi nanti ini kita masukin ke sini sebenarnya enggak usah pakai ini juga bisa kita pakai ini bekas bupen yang tadi ya ini kita potong kemudian ini kita masukin di sini begitu berhubung ini ada ini kayaknya ini dan pas saya coba ini cocok sini nah jadikan simpel ya tinggal di lem nah perlu teman-teman perhatiin seperti yang udah-udah saya bikin diffuser dari batang jambu ya ranting jambu nah tengah-tengahnya ini biasanya ada hitam dan tidak hitamnya nggak fokus ya Nah hitam hitam ini kalau bisa nyari yang kecil jangan yang gede teman-teman karena pasti ada yang hitamnya dan biasanya kalau misalkan dia besar jadi dia gasnya nanti keluarnya dari sini bukan dari sini ya untuk terlalu panjang sendiri itu terserah teman-teman mau 3 cm 5 cm ya sesuai kebutuhan aja lah tapi ini kayaknya terlalu panjang kalau misalkan saya pakai nanti kita saya potong miring kayak gini sebenarnya di nggak usah miring juga nggak papa cuman saya pengen aja biar lebih kelihatan rantingnya gitu jadi nanti saya kayak gini kita potong ini ya segini Oke kita potong dulu ya udah terpotong teman-teman berhubung malam-malam potongnya jadi agak sedikit kegores tuh nggak papa hasilnya seperti ini ini kurang rapi ya tapi teman-teman bisa rapihin lah nanti kalau misalkan mau bikin kayak gini nah hasilnya seperti ini di sini ya terluka sedikit kalau misalkan kurang halus teman-teman bisa amplas ya Nah seperti ini ya Nah setelah ini kita pasang di sini nanti hasilnya seperti ini teman-teman ini kita pasang tanya di sini sebelum kita lem biar lebih lebih memudahkan lagi kita bulungin dulu ini kalau enak sih pakai solder saya cari solder dulu ya teman-teman Oh ternyata nggak ada saudaranya nggak tahu dimana kayaknya dipakai deh nggak papa kita pakai gunting aja kita pakai yang ada kita lubangin ya ini tadi Hai nah Hai senyum Hai kering-kering hasilnya seperti ini ya kalau misalkan teman-teman ngerasa ini terlalu panjang saya ngerasain terlalu panjang sih ya jadi jelek saya potong deh seperti ini petang yang tadi kita masukin disini kalau misalkan nggak muat ini kita bisa kikis ya kita butuh kater nah seperti ini teman-teman udah masuk nah seperti ini ya ini jangan dulu digitar lem karena ininya ini belum dilem kita cobotin dulu kita lem dulu ini ya sampai bener-bener dia nggak bocor ya teman-teman soalnya kan kalau bocor ya cuma dong Oke kita tunggu kering dulu ya gampang banget sih sebenarnya kalau misalkan teman-teman ada alatnya semestinya enggak terlalu susah si alatnya nyari barang-barang bekas saja yang nggak kepake kalau ranting sih teman-teman saya coba pakai ranting nggak harus jambu sih kayaknya tapi saya belum pernah nyoba sih pakai ranting yang lain ya berhubung saya disini juga ada jambu jadi pakenya yang ada aja kita tunggu kering dulu ini nah udah ya kayaknya udah kering nih Nah langsung aja oke kita masukin ini tapi kayaknya ini masih kurang deh kayaknya cukup nah seperti ini ada teman-teman nah ini tinggal dilem aja nih ya pastiin semuanya ke lem jangan sepi bocor kita tunggu kering dulu hasilnya seperti ini ya nah udah jadi udah kayak gini aja ya langsung aja kita coba ya teman-teman kita coba di aku escape-nya oke dan ini hasilnya teman-teman tadi yang kita buat nah lumayan kan ya nggak kalah sama diffuser-diffuser pabrikan ini ngebul banget kalau bahasa aku escape-nya ngebul kan ya teman-teman bisa lihat sendiri ini satu bubble per second nah ini bubble yang tadi kita bikin cuma beda video aja teman-teman bisa lihat ya jadi buat bikin bubble counter sama diffuser ini nggak harus uang yang mahal ya kalau misalnya teman-teman lagi iseng lagi bosan teman-teman bisa bikin bubble atau dipuser kayak gini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ini cakep banget asli keren ya oke terima kasih yang udah nonton yang belum subscribe silahkan like subscribe terlebih dahulu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati